Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar edukasi terkait pelestarian budaya dan sejarah bangsa Indonesia di kawasan Gedung Wawasan Nusantara, Kecamatan Pontianak Selatan. Kegiatan yang menyasar generasi muda wilayah setempat tersebut berisi sejumlah aktivitas terkait tradisi hingga pameran senjata prakemerdekaan. Unit pelaksana teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat menggelar edukasi terkait pelestarian budaya dan sejarah bangsa Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya di kawasan Gedung Wawasan Nusantara, Pontianak Selatan, Selasa 24 Oktober. Kegiatan yang menyasar generasi muda tersebut berisi sejumlah aktivitas terkait tradisi, utamanya pembuatan kain tenun hingga pameran senjata api dan senjata tradisional yang digunakan para pejuang periode 1939 hingga 1967. Kegiatan yang berlangsung hingga hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang ini bertujuan untuk melakukan regenerasi, utamanya kaum pelajar, sebagai pewaris tradisi dan penerus jarah daerah setempat. Di sinilah ceritanya, peralatannya, dan semuanya daur hidupnya ada di museum untuk kita pelajari sebagai peradaban kebudayaan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita tidak belajar sejarah masa lalu bangsa kita, kita khawatirkan nanti suatu saat kita akan melupakan sejarah itu sendiri. Terdapat 217 pucuk senjata api dan lebih dari 500 jenis senjata tradisional yang dipamerkan dalam kegiatan ini. Sementara itu, proses pembelajaran kain tenun asal sejumlah kabupaten di Kalbar, sasaran pesertanya adalah peserta didik mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!